Pemirsa, hari ini lebih dari 42.000 jemaah calon haji Indonesia telah tiba di Madinah. Jemaah melaksanakan serangkaian ibadah sebelum nantinya diberangkatkan ke Mekah. Dan untuk mengetahui situasi di Madinah Arab Saudi telah ada rekan kami, Suhud Nur Fadli. Selamat siang Suhud, bagaimana kondisi di Madinah saat ini? Selamat pagi, Aulia. Waktu Madinah dapat saya laporkan bahwasannya saat ini tercatat Aulia sudah 118 kloter jemaah haji yang mendara di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Dengan jumlah jemaah sudah mencapai 45.955 jemaah. Rencananya kloter kedua atau gelombang kedua jemaah haji nantinya akan mendara di Bandara Jeddah dalam beberapa hari ke depan, Aulia. Selain itu, jemaah haji di Madinah ini juga sudah mulai melawan aktivitas beribadah di Masjid Nabawi atau ziarah ke Makam Rasulullah dan juga ke Rauda. Selain aktivitas ziarah atau beribadah, jemaah haji juga mulai berburu oleh-oleh Aulia. Di mana, tepatnya di sekitar Pitu 339 Masjid Nabawi atau di depan Kema Royal Hotel jemaah haji bisa berburu oleh-oleh di pasar 1 rial. Di pasar 1 rial ini, jemaah haji bisa membeli beragam penak-penik oleh-oleh haji dengan harga hanya 1 rial. Tak hanya pasar 1 rial jemaah haji juga bisa berburu oleh-oleh lainnya dengan cara tawar-penawar harga mulai dari Rp20, Rp30 hingga Rp50 rial Aulia. Sedangkan untuk jemaah haji yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, saat ini tercatat ada 19 jemaah haji Indonesia yang dirawat di KKHI. Sedangkan 7 jemaah haji lainnya dirawat di 5 rumah sakit yang tersebar di Arab Saudi Aulia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Suhud Nurfati atas laporannya langsung dari Madinah Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.